Selamat pagi Selamat pagi Apakah ada aturan jam menonton TV atau jam belajar? Mari mencoba golden rules Efesos 6 ayat 1 Hai anak-anak Taatilah kedua orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Ayo kita siapkan buku Belajar membaca jam Ayo kita mulai Jam mempunyai 12 angka Mulai dari angka 1 sampai dengan angka 12 Pada jam memiliki 2 jarum Jarum pendek sebagai penunjuk jam Dan jarum panjang sebagai penunjuk menit Tetapi ada satu lagi jarum jam yang biasanya berbeda warna Nah jarum apakah itu? Itu adalah jarum penunjuk detik Jarum panjang menunjuk angka 12 Jarum pendek menunjuk angka 1 Jam tersebut menunjukkan pukul 1 Penulisan angkanya adalah 01.00 Jarum panjang menunjuk angka 12 Jarum pendek menunjuk angka 2 Jam tersebut menunjukkan pukul 2 Penulisan angkanya adalah 02.00 Jarum panjang menunjuk angka 12 Jarum pendek menunjuk angka 5 Jam tersebut menunjukkan pukul 5 Penulisan angkanya adalah 05.00 Jarum panjang menunjukkan pukul 6 Jam tersebut menunjukkan pukul 6 Penulisan angkanya adalah 06.00 Jarum panjang menunjukkan angka 12 Jarum pendek menunjukkan pukul 6 Jam tersebut menunjukkan pukul 9 Penulisan angkanya adalah 09.00 Jarum panjang menunjukkan pukul 9 Jam tersebut menunjukkan pukul 10 Penulisan angkanya adalah 10.00 Mudah kan? Sekarang kita akan menulis Halaman 33 dan 34 Tersebut menunjukkan pukul 9 Tersebut menunjukkan pukul 9 Kita juga akan belajar membaca Tersebut menunjukkan pukul 9 Oh ya, belajar sopan santun di dalam rumah Kira-kira ada apa aja sih sopan santun yang ada di rumah? Yuk kita cari tahu 1. Berbicara sopan terhadap orang tua Dan mematuhi perintah orang tua 2. Meminta izin sebelum berpergian 3. Akur terhadap saudara 4. Meminta maaf jika melakukan kesalahan Nah, coba bicarakan dengan mama papamu Peraturan apa di rumah? Belajar kita sudah selesai Selamat mengerjakan ya God bless you